Gue jodoh, gue akui, jago bawa produk asal sehoris China murah ke Indonesia Enak lagi, dilihat Cantik, manis, simple Bikin nyaman, dilihat Bisa bikin ketawa sendiri Dan bisa munculin feeling lainnya Tapi portable monitornya gue jodoh nih Bikin gue gede 4K HDR, 500 nits, 100% di CIP3, Super 4K, 2,5K Produk LCD full HD doang, ngomong 4K HDR, udahlah Marketing bullshit tuh pasti Maksudnya gue tes juga cuma 180 nits, kontrasnya masih oke Gamutnya nih, buset Klaimnya tuh perfect banget, 100% di CIP3 Buat tes sRGB-nya aja, gak full di 100% Cuma sekitaran 84% Dan kalau gue bandingin dengan yang lain by REC 2020 Portable selalu emang dikurangi di bagian gamut ini Kelihatan gue jodoh dan Lenovo gak mampu penuhin gamut sRGB aja Dan tentu kualitas gue jodoh ini jauh banget dari klaimnya 100% di CIP3 Karena dari chart ini, cuma Xiaomi yang sanggup ke 100% di CIP3 ini Gue jodoh cuma sentuh setengah dari marketing Tapi ya, untuk produk yang nis banget kebutuhannya Kayak yang gue bahas di video kemarin Harganya juga lebih murah, 1 juta dari Lenovo Garansinya 1 tahun Dikasih voucher diskon juga, lo bisa langsung pake Nintendo Switch juga support Sedangkan Lenovo gue tes, gak support Switch Case-nya udah dapet, build quality cukup koko Sebenernya value-nya not bad lah buat yang butuh Ya portable monitor semakin murah ya, semakin bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya